Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Baru ketemu lagi dengan Bapak Irfan Ayo kita belajar lagi Semangat hari ini untuk belajar? Iya harus semangat Karena saya baru sudah selalu belajar? Iya harus selalu belajar Kemudian sebelum belajar silahkan harus selalu berdoa ya Agar apa yang kita pelajari nanti mudah diterima Mudah dicerna, mudah dibami dan tentunya bermanfaat Ya gitu ya anak-anaknya sekalian ya Kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika Ya kemarin kita telah belajar tentang bilangan pecahan Pada subbagian pecahan senilai Dan juga pada subbagian bentuk-bentuk pecahan Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran Ya sebelum melakukan penaksiran operasi hitung bilangan Kalian pasti harus mempelajari pembulatan bilangan terlebih dahulu ya Dan di subbagian ini nanti kalian akan belajar tentang pembulatan bilangan cacah dan bilangan desimal Baik sebelum kita lanjut Siapakah yang tahu apa sih sebenarnya dimaksud dengan penaksiran Atau taksiran Ya itu apa Ayo siapakah yang bisa Iya benar sekali Penaksiran atau penaksiran itu disebut sebagai perkiraan Perkiraan yang disimbolkan dengan simbol seperti ini Ya seperti ini ya Tanda sama dengan pinggong-pinggong ini ya Ya Berikutnya kita harus bisa melakukan penaksiran dengan pembulatan angka terlebih dahulu Silahkan lihat contoh ini Misalkan seperti ini ya 7284, ya Koma Koma berapa? 3 gitu ya Ya Berhatikan Ini angkanya ada banyak sekali ya Kalau dibaca 7284,3 Nah ini nanti kita akan mencoba belajar membuat pembulatan kesatuan terdekat Ya Pembulatan ke puluhan terdekat Pembulatan ke ratusan terdekat Dan pembulatan ke ribuan terdekat Nah makanya ada sudah mewakili semuanya Karena 7000, ya itu ribuan 200, ya itu namanya ratusan 80, namanya puluhan 4, satuan Koma 3 Nah koma 3 Kalau dibelangkan 1 itu namanya persepuluhan Nah gitu ya Persepuluhan Baik 7284,3 Kita langsung saja ya Berlatih Membuat pembulatan kesatuan terdekat Puluhan terdekat Peratusan terdekat Dan ribuan terdekat Ya ini satu contoh ya Misalkan angkanya adalah 7284,3 Ya Baik Untuk mengerjakan ini Mengerjakan menjadi Pembulatan kesatuan terdekat Pembulatan ke puluhan terdekat Pembulatan ke ratusan terdekat Pembulatan ke ribuan terdekat Itu harus memperhatikan aturan Nah ternyata ada aturannya Harus ada aturannya Kalian harus paham Jika paham aturan ini Maka untuk pengerjaan Semua soal akan mudah Ya Akan mudah Baik Seperti apa sih aturannya Ya Aturannya adalah seperti ini Perhatikan Ya Perhatikan Angka pertama Di belakang koma Ya Angka pertama Di belakang koma Angka berapa itu Coba kalian lihat Siapa yang tahu Angkanya berapa Iya Tiga Ini koma Kemudian Angka pertamanya Ini Tiga Baik Angka ini adalah Tiga Nah Aturannya adalah seperti ini Ya Jika angka tersebut adalah Lima Ya Atau Lebih besar Dari lima Maka Angka pada sempat satuan Ditambah satu Nah Atau pembulatnya ke atas Jika angka ini Ternyata Lima Ya Di belakang koma ini adalah lima Atau lebih besar Maka Nah Maka Ini Angka satuannya nanti Ditambah dengan Satu Ya Ditambah dengan Satu Jika lebih besar Daripada lima Namun sebaliknya Jika Angka Ya Angka pertama Di belakang koma Ternyata Lebih kecil dari lima Maka angka pada tempat satuannya Adalah tetap Nah Maka angka ini adalah Tetap Angka yang mana Angka ini Angka ini yang empat Angka empat ini adalah tetap Atau Boleh dibilang Tambahnya adalah nol Nah Berarti Contoh seperti ini Untuk Pembulatan Kesatuan berdekat Menjadi Menjadi berapa Nah Ternyata Angkanya ini tiga Nah Benar sekali Angka tiga itu artinya Lebih kecil dari lima Maka Satuannya cuma Tambah nol Berarti Menjadi ini 7284 Nah Jadi pembulatan Kesatuan terdekatnya Ini Ya ini 7284,3 Pembulatan Kesatuan Terdekatnya Adalah 7284 Nah Mudah kan Ya mudah sekali Baik Kalau kalian sudah Paham Kita lanjut Mencoba Pembulatan Kepuluhan Terdekat Nah Kepuluhan terdekat itu Cara menjawabnya Seperti ini 7284,3 Ya Yang menunjukkan Dibaca tadi Pulannya Itu yang mana Angkanya Ya ternyata Angka berapa Angka delapan Angka delapan ini Ya 7284,3 Periksa tulis kembali ya 7284,3 7284,3 Nah ini Nah ini Kita hitung Pembulatan Kepuluhan terdekat Nah ini ya Puluhannya Adalah Berarti kan lihat lagi Tadi 84 Berarti ini Puluhannya ini Nah Berarti yang kalian lihat Yang perlu kalian lihat Angkanya yang mana Yang perlu dilihat Ya setelah puluhan Berarti angka Satuan Angkanya berapa 4 ini Ya yang kita cek Itu keempat ini Nah Lihat aturan tadi Ternyata Angka 4 Itu Lebih besar dari 5 Atau lebih kecil dari 5 Iya Benar sekali Angka 4 itu ternyata Lebih kecil dari 5 Maka aturannya tadi Kalau lebih kecil Berarti Nah Yang kita cari Itu angka puluhan Angka puluhan Berarti Ditambah berapa Ayo tadi Tambah berapa Ditambah 0 Benar sekali Atau tetap Tambah 0 Atau tetap Nah Karena 4 lebih kecil dari 5 Maka Pembulatan Kepuluhan terdekat Menjadi Angkanya Setap Atau Tambahnya 0 Nah Akhirnya jadi berapa Sekarang Menjadi Berapa Iya Benar sekali Menjadi 7.280 Nah Ini defnya Mudah kan Ya mudah sekali Mana Sudah paham Kita lanjutkan kembali Sudah siap Iya Sekarang kita coba Ke Pembulatan Ke ratusan Terdekat Nah Satu sekali lagi ya 7.284 Koma 3 7.284 7.284 Koma 3 Kita Ke ratusan Terdekat Coba dibaca lagi 7.284 Koma 3 Ratusan Berarti Yang menunjukkan Angka ratusan Yang mana 7.200 Berapa 7.200 Berarti ini Angka ratusnya adalah 2 Nah Yang menunjukkan 2 7.284 Koma 3 Cara mengertinya Seperti tadi Di belakang Angka Ratusan Itu adalah puluhan Berapa angkanya 8 Angkanya berapa 8 Nah Ini yang kita Perhatikan Nah Seperti aturan tadi Angka 8 Itu adalah lebih besar Atau lebih kecil Dari 5 Nah Iya Benar sekali Angka 8 Lebih besar Dari 5 Maka Pembulatannya Adalah Ke atas Atau Ditambah 1 Ya Ke atas Atau ditambah 1 Berarti ini 2 Ditambah 1 Nah Gitu kan Di atas 1 Nah Gampang kan Berarti sekarang Menjadi berapa 7.284 4,3 Dibulatkan Ke ratusan Menjadi berapa Ayo Nah sekarang Jatah tahu Berapa itu 2 tambah 1 Berapa 3 Benar sekali Berarti menjadi 7.300 Pembulatannya Seperti ini Gampang sekali kan Iya Gampang sekali Sekarang Kalau sudah paham Kita lanjut lagi Yang terakhir Yaitu Pembulatan Ke Ribuan Nah Pembulatan Ke berapa Ke angka Ribuan 7.284 3 Ya Saya Naik lagi Ya 7.284 3 Ke ribuan Terdekat Berarti Angkanya Berapa 7.000 Nah Berarti Angkanya Adalah 7.000 Nah Ini 7.000 Ya Ini Yang kita Lakukan Yaitu Dilihat Angka setelah 7 Setelah 7.000 Setelah ribuan Angkanya berapa Setelah Angka ribuan Angkanya berapa Angkanya adalah Berapa 2 Ya Lihat Seperti tadi Aturannya 2 itu lebih besar D5 D5 Iya 2 itu 2 itu Lebih kecil Lebih kecil Dari 5 Tadi aturannya Kalau lebih kecil Dari 5 Maka Diapakan Ditambah Atau Tetap Iya Benar Sekali Sekali Kalau Angkanya Lebih kecil Dari 5 Maka Angkanya Tetap Atau Tambahnya Suman 0 Nah Tambahnya 0 Karena 2 lebih kecil Daripada 5 Angka 2 ini Karena Karena Angka 2 ini Lebih kecil Dari 5 Jadi Tambahnya Tambahnya Ayo Sehatnya Berapa Angka 7284,3 Dibulatkan Keribuan Berapa Iya Karena 7 tambah 0 Ya tetap 7 Berarti Tetap 7 Menjadi 7 Ribu Sehatnya Adalah 7 Ribu Apa Bagaimana Mudah Sekalikan Iya Mudah Sekali Paham Sampai Sini Iya Harus Paham Karena Kan Mudah Nanti Misalkan Kurang Paham Boleh Diulang Diulang Belajar Ini Diulang Biar Bisa Biar Paham Jadi Selalu Semangat Belajar Jangan Patah Semangat Baik Sekarang Kita Coba Saya Perlihatkan Contoh Contoh Yang lain Lagi Biar Tambah Mudah Biar Tambah Paham Ini Contohnya Contoh Bilangan Ini Kita Lihat Dulu Kita Lihat Yang Pertama 1383,8 Salah Saling 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 1383,8 Ini Dubah Kesatuan Terdekat Menjadi Berapa Ternyata Menjadi 1384 Loh kok Seperti Itu Apa Kalian Bisa Menjelaskan Ya Harus Bisa Itu Silahkan Kalian Lihat Itu Angka Di Belakang Koma Karena Satuan Tadi Di Belakang Koma Persepulannya Berapa Angkanya Adalah Ini 8 Nah 8 8 8 Itu Kan Lebih Besar Daripada 5 8 Itu Lebih Besar Daripada 5 Maka Aturannya Tadi Dinaikkan Nah Atau Ke atas Pembulatannya Ke atas Atau Ditambah 1 Berarti Angka 3 ini Berarti Angka 3 ini Ya 3 Ditambah 1 Menjadi Berapa 3 Tambah 1 Menjadi 4 Berarti Menjadi 1384 Ini Jawabnya Mudah Kan Ya Mudah Sekali Sekarang Kepuluhan Terdekat Kepuluhan Terdekat Seperti Tadi Ini Angkanya 8 80 Berarti Puluhnya 8 Di Belakang 8 Berapa Angkanya 8 Adalah 3 3 Lebih Gitu Dari Pada 5 Maka 3 Itu Lebih Kecil Dari 5 Maka Berarti Puluhannya Lebih Kecil Berarti Adalah Tetap Atau Penambahannya 0 Nah Ini Angkanya Berapa 8 Berarti Berarti 8 Tambah 0 Sama Dengan Berapa Sama Dengan 8 Maka Puluhan Terdekatnya Menjadi Ini 1380 Nah Gampang kan Gampang Sekali Sekarang Kita mencoba Ke Ratusan Terdekat Nah Itu Angkanya Berapa Ratusan Terdekat Siapa Yang Tahu Dilihat Dicek Ayo Siapa Yang Tahu Iya Benar Sekali Ratusan Adalah Angkanya 3 Karena Tadi Kalau Dibaca 1300 Nah 1383 8 Ini Angkanya 3 Berarti 3 Di Belakangnya Berapa Angkanya 8 Angkanya 8 Nah Kalau 8 Sama Seperti Yang Ini Sama Seperti Yang Ini Aturannya Ini 8 Bicara 5 Maka Ditambah 1 Berarti Ratusannya Angkat 3 Ditambah 1 Menjadi 4 Menjadi Akhirnya Adalah 1400 Nah Gampang Jadi 1400 Sekarang Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Angkanya Berapa Ketribuan 1383 8 Ini Seribuan Berarti Seribu Lihat Di belakang Angka Satu Adalah Berapa 3 1300 Berarti 3 3 Sama Seperti Ini Aturannya 3 Lebih Kecil Daripada 5 3 Lebih Kecil Daripada 5 Maka Maka Angka Satunya Ini 3 Lebih Kecil Daripada 5 Maka Angka 1 Ribu Itu Satu Ditambah Berapa Tanda 0 Karena Tetap Akhirnya Jawaban Untuk Pembelakan Keribuan Terdekat Menjadi Satunya Tetap Menjadi Seribu Menjadi Seribu Mana Mudah Mudah Sekali Iya Mudah Sekali Paham Iya Paham Sekali Baik Nah Hal Yang Serupa Hal Yang Serupa Seperti Ini Itu Di baris Kedua Baris Kediga Itu Sama Caranya Serupa Nah Begitu Ya Baik Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Kalian Coba Lakukan Latihan Di bawah Ini Ya Ini ya Latihan Adalah Seperti Ini Minta Berapa Soal Iya Dua Saja Banyak Banyak Soal Nomor Satu Ya 6382 Koma Tujuh Nah Ini Silahkan Nanti Dibuat Ke Satuan Terdekat Kepuluan Terdekat Kerapusan Terdekat Dan Geribuan Terdekat Soal Yang Kedua Yang Terakhir Nah Misalkan Empat Ribu Empat Ribu Sembilan Ratus Sera Sembilan Ratus Lima Delapan Nah Ini Soal Nomor Dua Sama Caranya Silahkan Kalian Buat Ke Satuan Terdekat Puluan Terdekat Ke Ratusan Terdekat Dan Geribuan Terdekat Mudah-mudahan Kalian Bisa Mengelanginya Dan Mudah Dan Lancar Ya Parfan Yakin Kalau Kalian Selalu Belajar Kalau Kalian Selalu Berlasik Insya Allah Pasti Akan Berhasil Yakinlah Kalian Mampu Yakinlah Kalian Bisa Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wasaharokatuh Terima Terima